Halo semuanya, selamat pagi bertemu kembali dengan Mr. Alex. Kali ini kita akan belajar pokok bahasannya baru mengenai struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita simak video yang berkaitan struktur dan fungsi jaringan pada hewan ini. Mari kita simak bersama. Terima kasih telah menonton! Okay. Jadi penyusun jaringan pada hewan ini ada 4 tipe Epitelial atau epitel Kemudian konektif, jaringan ikat Kemudian ada muskular, jaringan otot Dan terakhir adalah nervous atau jaringan syaraf Akan kita bahas pada pagi hari ini Yaitu mengenai jaringan epitel dan jaringan ikat Jaringan epitel ternyata memiliki jiri-jiri sebagai berikut Berdiri atas sel-sel yang persisi Bersudut banyak, terkadang bentuknya tidak teratur Kemudian sel-selnya tersusun rapat Memiliki daya regenerasi yang tinggi Artinya jika ada sel-sel yang rusak Cepat langsung digantikan Atau sel-sel yang mati cepat langsung digantikan Dengan sel-sel yang baru Kemudian beberapa jenis jaringan epitel ini Memiliki tonjolan yang disebut mikrofili Ini bisa kalian temukan pada usus halus Yang dimana mikrofili ini berperan di dalam menyerap zat-zat atau sari-sari makanan Kemudian epitel tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa Fungsinya ternyata tidak hanya melindungi Atau protection Epitel memiliki fungsi yang lainnya Yaitu sebagai transportasi zat-zat Absopsi atau penyerapan Sekresi Mengeluarkan sekret Bisa berupa Air luda Itu salah satu sekret yang dikeluarkan Sekresi Eksteroreseptor Yang dimaksud eksteroreseptor disini adalah Organ tubuh yang mampu menerima rangsangan dari luar Mata Hidu Termaksud eksteroreseptor Dan terakhir membantu respirasi Jaringan epitel ini sendiri ternyata Terdiri dari berbagai jenis Nah mari kita Melihat Klasifikasi dari jaringan epitel itu sendiri Supaya kalian Tahu nih Oh ternyata Jenis jaringan epitel ini Berperan Di dalam absorpsi Mari kita simak videonya Berkaitan dengan klasifikasi Jaringan epitel Kita hari ini akan belajar mengenai Klasifikasi jaringan epitel Di video jaringan epitel Part 1 Kita sudah belajar bahwa Ada dua jenis jaringan epitel Yaitu Glandular epithelium Dan juga Covering and lining epithelium Nah sekarang kita akan bahas Mengenai klasifikasi dari Covering and lining epithelium Karena ternyata Dia memiliki beberapa jenis Sebelum kita masuk ke Klasifikasi dari Covering and lining epithelium Kita harus tahu dulu Kalau misalkan Sel-sel dalam epithelium itu Memiliki beberapa jenis bentuk Dan beberapa jumlah lapisan Oke kita bahas mengenai Bentuk sel-sel epithelium dulu Sel dalam epithelium Dapat berbentuk pipih Kalau dalam bahasa inggris Ia disebut sebagai Squamous cell Kalau bahasa gampangnya itu Sel ini bentuknya Kayak gepeng gitu Dia itu tipis Lalu sel epithelium juga Dapat berbentuk cuboidal Atau kubus Dan bentuk yang terakhir Adalah kolumnar Diambil dari kata kolom Yang artinya pilar Dia itu bentuknya Seperti pilar Lebarnya sempit Tapi tingginya panjang Oke sekarang kita bahas Mengenai jumlah lapisan Dari jaringan epithelium Jaringan epithelium Dikatakan simple epithelium Kalau misalkan dia hanya terdiri Dari satu lapisan sel Jika epithelium terdiri Di beberapa lapis sel Dia disebut sebagai Stratified epithelium Dan jenis lapisan epithelium terakhir Adalah Pseudo-stratified Pseudo artinya Palsu Kalau stratified Tadi artinya Berlapis Berarti Dia itu merupakan Jaringan epithelium Yang kelihatannya Seperti berlapis-lapis Padahal Dia hanyalah Sebuah jaringan epithelium Yang satu lapis Kalau kamu perhatikan Stratified epithelium Lapisan sel yang bagian bawahnya Menentuh Basement membrane Dikatakan sebagai Lapisan sel pertama Lapisan diatasnya Dikatakan sebagai Lapisan kedua Karena bagian bawah Dari selnya itu Duduk diatas Bagian atas dari Lapisan sel pertama Jadi kayak numpuk gitu Membentuk lapisan sel kedua Pada kasus Pseudo-stratified epithelium Ia dikatakan Epithelium satu lapis Karena bagian bawah Dari seluruh selnya itu Menentuh Basement membrane Tidak ada sel yang Bagian bawahnya itu Duduk diatas Lapisan sel pertama Sehingga Tidak ada Lapisan kedua Dari epithelium Yang terbentuk Pseudo-stratified epithelium Juga memiliki Ciri-ciri Yaitu Nukleus dari selnya itu Berada pada Ketinggian yang Berbeda-beda Dan hal tersebut Membuat Pseudo-stratified epithelium Semakin terlihat Seperti Stratified epithelium Oke Brainy Pandas Kan sekarang Kita sudah mengerti Mengenai Jenis-jenis Bentuk sel Pada jaringan epithelium Dan juga jumlah Lapisan sel Pada jaringan epithelium Kalau kita Mau tahu Klasifikasi Dari Covering and lining epithelium Kita tinggal Gabungin itu tadi Bentuk sel Dan Lapisan-lapisan sel Dari situ Kita akan Dapatkan Jenis-jenis Covering and lining epithelium Misal Contoh pertama Simple Squamous epithelium Simple berarti Tadi kan satu lapis Squamous Itu artinya Pipih Berarti Kalau dibahas Indonesia Kita dapat Klasifikasi pertama Yaitu Epithelium Selapis pipih Klasifikasi lainnya Tinggal dilanjutin Dari yang tadi Berarti Ada juga Simple Cuboidal epithelium Simple Columna epithelium Dan juga Pseudo-stratified Columna epithelium Kalau kamu Perhatiin Jenis-jenis Klasifikasi epithelium Yang baru Sengaku sebutin Semuanya Epithelium Selapis Kalau yang Berlapis-lapis Atau stratified Gimana dong Kak? Ya sama aja Berarti Stratified Squamous epithelium Stratified Cuboidal epithelium Dan stratified Columna epithelium Tapi hati-hati Berlapis Coba kalian perhatikan Untuk stratified epithelium Atau epithelium Berlapis Penamaan epithelium Akan mengikuti Bentuk sel Pada lapisan Yang paling atas Misal ini Stratified Columna epithelium Meskipun Bentuk sel-sel Pada lapisan-lapisan Bawah epithelium ini Bentuknya itu Sedikit Abstrak Dia tetap Termasuk Stratified Columna epithelium Karena Bentuk sel Pada lapisan Paling atas epithelium ini Adalah columnar Ada satu lagi jenis Klasifikasi epithelium Yaitu Transitional epithelium Bentuknya itu Bisa berubah Dan epithelium seperti ini Adanya pada Kandung kemih Ketika kandung kemih ini Belum ada isinya Misalkan orangnya itu Belum minum Kandung kemih ini Bentuknya akan Seperti balon yang kempes Sel epitheliumnya juga Masih berbentuk kubus Pada kondisi seperti ini Tapi kalau misalkan Kandung kemihnya itu Berisi urin Maka kandung kemih itu Akan mengembang Karena ia terdorong Ke arah luar Oleh urin Dan bayangin aja Kalau misalkan Sel epithelium yang tadinya Berbentuk kubus ini Terdorong Atau tertekan Oleh gaya yang diberikan urin Kepada dinding-dinding Kandung kemih Ia akan berubah Bentuk menjadi apa Dia akan berubah Bentuk menjadi Bentuk pipih Atau squamous Karena dia tertekan Oleh tekanan urin Jadi dari contoh Barusan Bener kan ya Kalau sel-sel pada Jaringan epithelium Transitional Itu bisa mengalami Perubahan bentuk Ya Nanti kalian sudah melihat Berbagai Jenis Jaringan epithel Ya Klasifikasi Dari jaringan epithel Itu sendiri Kalau di total Ya ada Delapan Jenis Jaringan epithel Nah Kita akan lihat Lebih dalam Satu persatu Masing-masing Jenis jaringan epithel Tersebut Yang pertama Ada jaringan epithel Epithel pipih Epithel pipih Selapis Ini bisa kalian temukan Pada endotelium Mesotelium Lapisan parietal Kapsul Bowman Ini pada ginjal Kemudian Alveolus Paru-paru Nah epithel pipih Selapis ini Fungsinya Dia berperan Di dalam Filtrasi Atau penyaringan Ya Kemudian Epithel pipih Berlapis Banyak Ini terdapat pada Kulit Faktus Kemudian vagina Dan rongga mulut Fungsi dari Epithel pipih Belapis Ini Berperan di dalam Proteksi Ya Perlindungan Kemudian Kemudian Jaringan Epithel Kubus Selapis Ini banyak Ditemukan Pada Gelenjar Baik Pada bagian Sekretori Maupun Saluran Keluarnya Peranannya Atau fungsi Dari jaringan Kubus Selapis Ini berperan Di dalam Sekresi Dan penyerapan Absopsi Kemudian Ada jaringan Epithel Kubus Berlapis Ini terdapat Pada bagian Dubu Untuk Proteksi Absopsi Dan sekresi Misalnya Pada Kelenjar Keringat Kelenjar Luda Sudah Tersusun Atas Epithel Kubus Berlapis Kemudian Ada jaringan Epithel Silindris Selapis Bersilia Ini terdapat Pada uterus Duktus Difference Ini pada Saluran Dari testis Untuk Keluarnya Sperma Duktus Difference Brunkus Kemudian Epithel Silindris Selapis Tidak Bersilia Ini terdapat Pada Sebagian Besar Saluran Pencernaan Kemudian Jaringan Epithel Silindris Berlapis Terdapat Pada Uretera Varing Laring Traker Dan Kelenjar Luda Fungsinya Berperan Di dalam Hal Sekresi Dan Perlindungan Organ Dan Terakhir Jaringan Epithel Transisional Transisional Ini Peralian Antara Epithel Pipi Berlapis Dengan Epithel Silindris Berlapis Terdapat Pada Bagian Yang Mengalami Tekanan Dari Dalam Contohnya Pada Kandung Kemi Itu Jaringan Epithel Yang Berperan Di Dalam Menyelimuti Organ Organ Luar Dan Organ Dalam Pada Tubuh Hewan Dan Ada Satu Jenis Jaringan Lagi Yaitu Ada Jaringan Epithel Kelenjar Ada Dua Yaitu Kelenjar Exocrine Yang Nantinya Akan Menyalurkan Sekretnya Ke Permukaan Tubuh Dan Kelenjar Endocrine Yang Menyalurkan Sekretnya Ke Aliran Darah Atau Limpal Yang Membedakan Antara Keduanya Kalau Exocrine Ini Dia Tidak Memiliki Saluran Artinya Dia Langsung Mengeluarkan Sekretnya Contohnya Kelenjar Luda Kelenjar Keringat Minyak Termasuk Kelenjar Exocrine Dengan Kelenjar Endocrine Ini Mempunyai Saluran Yaitu Melalui Aliran Darah Contohnya Adalah Kelenjar Pankreas Yang Meluarkan Hormon Insulin Jadi Kalau Endocrine Ini Meluarkan Hormon Hormon Itu Membutuhkan Aliran Darah Sebagai Perantarannya Nah Itu Berkaitan Dengan Jaringan Epitel Kali Ini Kita Lanjutkan Kembali Pembahasan Yaitu Pada Jaringan Ikat Nah Pada Jaringan Ikat Ternyata Terbagi Menjadi Beberapa Jenis Lagi Ada Jaringan Ikat Padat Longgar Turang Rawan Tulang Keras Jaringan Darah Jaringan Lemak Sebelum Lebih Lanjut Membahas Mengenai Jaringan Ikat Kita Simak Video Kembali Yuk Berkaitan Dengan Jaringan Ikat Halo Brainy Pandas Pas Jaman SMA Dan Semester Halo Brainy Pandas Pas Jaman SMA Dan Semester Awal Kuliah Aku Selalu Susah Mempelajari Jaringan Ikat Aku Rasa Ini Mungkin Karena Saking Bervariasinya Jaringan Ikat Karena Kalau Kamu Lihat Kayak Lemak Darah Tulang Tulang Rawan Itu Semua Merupakan Jaringan Ikat Aku Bingung Ya Dulu Kenapa Ini Dari Luar Wujudnya Itu Beda Banget Bahkan Ada Yang Cair Kayak Darah Dan Keras Seperti Tulang Tapi Semuanya Itu Kenapa Jaringan Ikat Dan Itu Adalah Misi Aku Hari Ini Yaitu Untuk Mengajak Brainy Pandas Untuk Pahami Bersama Mengenai Apa Itu Jaringan Ikat Jadi Setelah Aku Baca Aku Menarik Kesimpulan Bahwa Jaringan Ikat Adalah Jaringan Yang Memiliki Ciri-Ciri Sebagai Berikut Ciri Pertama Adalah Dia Tersusun Atas Sel-sel Ya Seperti Jaringan Pada Umumnya Cuman Sel-sel Ini Memiliki Jarak Antar Sel Nah Ini Berbeda Dari Misal Jaringan Epitel Jaringan Epitel Memiliki Sel Cuman Dia Tidak Memiliki Jarak Antar Sel Jadi Antar Sel Itu Mepet Mepet Dan Ini Membawa Kita Ke Ciri Kedua Yaitu Ruang Antar Sel Sel Ini Dipenuhi Oleh Matrix Extra Selular Nah Matrix Extra Selular Dari Namanya Aja Kamu Bisa Baca Extra Itu Artinya Di Luar Dan Selular Itu Sel Jadi Matrix Extra Selular Merupakan Bahan Atau Material Yang Lokasinya Itu Di Luar Sel Jaringan Ikat Itu Tersusun Lebih Banyak Atas Matrix Extra Selular Ini Dibandingkan Sel Sel Jadi Jumlah Selnya Itu Lebih Sedikit Daripada Matrix Ini Ini Berbeda Dari Jaringan Epitel Yang Lebih Banyak Tersusun Atas Sel Sel Dan Matrix Extra Seluarnya Itu Sangat Sedikit Karena Antar Sel Itu Ruangnya Sangat Sedikit Dan Fakta Menarik Tambahan Adalah Bahwa Matrix Extra Selular Itu Tersusun Atas Komponen Yang Tidak Hidup Sal Kan Hidup Kalau Matrix Extra Selular Itu Tidak Hidup Karena Dia Hanya Tersusun Atas Air Dan Materi Organik Seperti Protein Dan Polisacarida Jadi Jaringan Ikat Itu Seperti Lebih Tersusun Atas Komponen Mati Daripada Hidup Dan Berbeda Dari Jangan Epitel Yang Tersusun Lebih Dari Komponen Hidup Yaitu Sel Daripada Komponen Mati Oke Ciri Berikutnya Jaringan Ikat Selain Tulang Rawan Semuanya Itu Memiliki Pembuluh Darah Jadi Tulang Rawan Merupakan Sejenis Jaringan Ikat Yang Tidak Memiliki Pembuluh Darah Cuma Cuma Jenis Jenis Lain Memiliki Pembuluh Darah Ini Berbeda Dari Jaringan Epitel Yang Jenis Manapunnya Itu Tidak Memiliki Pembuluh Darah Dan Ini Fakta Tambahan Kalian Bisa Bayangkan Jaringan Epitel Itu Kalau Tidak Memiliki Pembuluh Darah Berarti Dia Juga Tidak Dapat Akses Ke Hal-hal Yang Disediakan Oleh Pembuluh Darah Seperti Oksigen Nutrisi Dan Ini Adalah Alasan Kenapa Jaringan Ikat Pada Umumnya Itu Letaknya Sampingan Dengan Jaringan Epitel Karena Jaringan Ikat Ini Berfungsi Untuk Memberi Jaringan Epitel Akses Ke Pembuluh Darah Agar Jaringan Epitel Dapat Manfaat Manfaat Dari Akses Ke Pembuluh Darah Tersebut Nah Sekarang Kita Ke Ciri Terakhir Atau Ciri Ke Empat Dari Jaringan Ikat Ya Jaringan Ikat Itu Berasal Dari Mesen Kim Jadi Kamu Bisa Bayangkan Ketika Manusia Itu Masih Embryo Manusia Tersusun Atas Tiga Jenis Jaringan Embryonik Yaitu Jaringan Yang Masih Prematur Yang Belum Memiliki Fungsi Spesial Yang Menjadi Calon Jaringan Jaringan Dewasa Nanti Nah Yang Lapisan Paling Atas Itu Kita Sebut Ektoderm Yang Tengah Mesoderm Dan Yang Bawah Endoderm Nah Mesoderm Ini Nanti Akan Berubah Menjadi Mesen Kim Kita Sebutnya Dan Mesen Kim Ini Nanti Akan Berubah Menjadi Jaringan Ikat Dan Otot Dan Ini Menjadi Ciri Khas Dari Jaringan Ikat Yang Membedakannya Dengan Jaringan Lain Seperti Epitel Dan Jaringan Saraf Yang Berasal Dari Ektoderm Tadi Bukan Mesoderm Dan Mesen Kim Itulah Definisi Jaringan Ikat Yaitu Jaringan Yang Memenuhi Keempat Ciri-Ciri Yang Kita Udah Bahas Ini Jadi Sekarang Kita Tahu Kenapa Meski Lemak Darah Dan Tulang Dan Lain-lain Itu Wujudnya Dari Luar Itu Berbeda Mereka Semua Tergolong Jaringan Ikat Karena Secara Histologi Ternyata Ada Ciri-Ciri Yang Mereka Semua Miliki Yang Menggolongkan Mereka Semua Menjadi Jaringan Ikat Sementara Aku Bahasnya Sampai Sini Dulu Brini Pandas Kalau Kalian Ingin Aku Lanjut Ke Ya Itu Tadi Video Mengenai Jaringan Ikat Ya Harap Sudah Ada Gambaran Lebih Mengenai Jaringan Ikat Tapi Kenapa Seperti Jaringan Lemak Tulang Darah Dari Bentuknya Saja Sudah Berbeda Tetapi Masuk Kedalam Klasifikasi Jaringan Ikat Ya Karena Jiri-jirinya Hampir Sama Maka Dikelompokkan Kedalam Jaringan Ikat Fungsi Dari Jaringan Ikat Itu Sendiri Yang Pertama Berperan Sebagai Pengikat Dan Penyambung Antara Jaringan Tadi Kalau Kalian Perhatikan Dalam Sebuah Videonya Jaringan Ikat Itu Pada Umumnya Berdekatan Dengan Jaringan Epitel Alasannya Kenapa Alasannya Ternyata Supaya Jaringan Epitel Dapat Memanfaatkan Akses Dari Jaringan Ikat Itu Sendiri Karena Jaringan Epitel Itu Tidak Berpembulu Darah Tidak Memiliki Pembulu Darah Sedangkan Jaringan Ikat Selain Tulang Rawan Semuanya Melantung Pembulu Darah Kemudian Sebagai Penyokong Dan Pembentuk Struktur Tubuh Pelindung Suatu Organ Transportasi Jairan Tubuh Dan Berakhir Sistem Imunitas Tubuh Nah Mengenai Penyusun Dari Jaringan Ikat Itu Sendiri Ada Berbagai Macam Sel Penyusun Dan Jenis Rabut Yang pertama Ada Fibroblast Yang merupakan Protein Penyusun Matrix Pada Jaringan Ikat Kemudian Makrofag Nah Makrofag Ini Berasal Dari Monosid Salah Satu Jenis Sel Darah Putih Yang Bergembang Menjadi Makrofag Yang Nantinya Tugasnya Adalah Melakukan Fagosid Memakan Benda Benda Asing Yang Masuk Seperti Kuman Atau Bakteri Kemudian Ada Sel Tiang Atau Mas Ini Yang Nantinya Akan Menghasilkan Heparin Dan Histamin Kemudian Ada Sel Plasma Penghasilan Di Bodi Sel Pigment Sel Yang Mengandung Pigment Ada Leukosid Pertahanan Terhadap Benda Asing Sel Lemak Dalam Jatangan Makanan Dan Sel Mesen Kim Yang Berasal Dari Sel Ambryonal Berkait Dengan Serabut Atau Serabut Ada Tiga Jenis Serabut Disini Serabut Kolagen Putih Kebiruan Elastisitasnya Rendah Kemudian Serabut Elastik Kekuningan Tipis Tetapi Elastisitasnya Tinggi Dan Terakhir Ada Serabut Radikuler Seperti Kolagen Tetapi Lebih Halus Tipis Dan Berbentuk Jala Jaringan Ikat Ini Tadi Kan Dari C-C-nya Dia Banyak Mengandung Matrix Extra Selular Ini Penyusun Dari Matrix Extra Selular Ketiga Jenis Serabut Ini Daripada Selnya Lebih Banyak Matrix Extra Selular Nah Jenis Dari Jaringan Ikat Yang Utama Jaringan Ikat Sejati Yang Terdiri Disini Ada Jaringan Ikat Longgar Dan Jaringan Ikat Padat Ikat Cair Ada Jaringan Darah Dan Limfa Dan Terakhir Ada Jaringan Ikat Penyokong Yang Terdiri Dari Tulang Rawan Dan Tulang Keras Jaringan Ikat Sejati Terbagi Menjadi Dua Ada Ikat Longgar Yang Mempunyai Komponen Penyusun Sal Yang Lebih Banyak Dibanding Serabut Atau Serabnya Contohnya Ada Mesenterium Yaitu Sebuah Membran Yang Berliku Luku Yang Terdapat Di Dalam Usus Manusia Kemudian Ada Jaringan Mukosa Mukus Lendir Jaringan Areolar Jaringan Areolar Ini Merupakan Jaringan Yang Banyak Ditemukan Di Bawah Kulit Di Lapisan Dermis Di Lapisan Dermis Pada Kulit Yang Mengikat Antara Kulit Dengan Jaringan Yang Berada Di Bawah Kemudian Jaringan Lemak Di Posa Kemudian Ada Ikat Padat Komponen Penyusun Sel Lebih Sedikit Dibandingkan Serabut Atas Ratnya Contohnya Ada Tendon Dan Ligamen Serta Fasia Tendon Tendon Yang Menghubungkan Atau Menempelkan Otot Dengan Tulang Sedangkan Ligamen Ini Yang Menghubungkan Tulang Dengan Tulang Bisa Kalian Temukan Pada Bagian Persendian Kemudian Fasia Fasia Yang Menghubungkan Otot Dengan Otot Nah Ini Mesenterium Sebuah Membran Yang Perligo-ligo Yang Terdapat Di Dalam Usus Malaysia Kemudian Jaringan Ikat Sair Ada Dua Jaringan Darah Yang Berperan Dalam Proses Transportasi Dan Sebagian Sistem Kekebaran Tubuh Nanti Di Dalam Terdapat Komponen Darah Plasma Seltara Merah Seltara Putih Keping Darah Dan Jaringan Limfa Yang Berperan Di Sistem Imunitas Tubuh Kemudian Jaringan Terlain Ada Jaringan Ikat Penyokong Yang Terdiri Dari Jaringan Tulang Rawan Tersusun Oleh Sal Sal Kondrosit Sal Yang Membentuk Tulang Rawan Terdapat Tiga Macam Jaringan Rawan Yaitu Hyalin Elastin Dan Fibrosa Dan Terakhir Adalah Jaringan Tulang Keras Yang Tersusun Oleh Sal Osteosid Dan Terdiri Dari Tulang Kompak Dan Tulang Berongga Ya Demikian Mengenai Pembahasan Jaringan Epitel Dan Jaringan Ikat Untuk Pembahasan Berikutnya Kita Kita akan Membahas Mengenai Jaringan Otot Dan Jaringan Syaraf Terkait materi hari ini Silahkan Kalian bisa mencari Istilah-istilah yang Menurut kalian cukup asing Dari 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 Pembahasan Kita Pada Pagi Hari ini Dan Istilah-istilah asing Yang menurut Kalian Sukar Atau Baru Didengar Silahkan Bisa Kalian Tuliskan Di Dalam Kolom Komentar Nantinya Itu Sebagai Nilai Keaktifan Kalian Pada Pembelajaran Hari ini Terima kasih Sudah Menyimak Videonya Tetap Semangat Dalam Belajar Jaga Kesehatan Selalu Selamat Pagi Tuhan Memberkati